Ratusan pengusaha yang tergabung dalam APEC Business Advisory Council berkumpul membahas kondisi, potensi, serta tantangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Hasil dari pertemuan ini nantinya akan menjadi rekomendasi yang akan disurahkan kepada para pemimpin APEC di akhir tahun. Dewan Penasehat Bisnis APEC yang terdiri dari perwakilan pengusaha 21 negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation menggelar pertemuan keduanya tahun ini di Jakarta. Forum yang digelar pada 23 hingga 26 April ini adalah bagian dari rangkaian 4 pertemuan di 2019 untuk memformulasikan rekomendasi untuk para pemimpin APEC. Abag itu selalu bermitting 4 kali, ini yang kedua kali di Indonesia dan ini merupakan hal yang spesial. Kenapa? Karena memang yang pertama diadakan di Amerika, ketiga di Cina, yang keempat sebagai tuan rumah di Chile. Jadi Indonesia bisa dilihat sebagai semacam penyeimbang lah daripada isu-isu yang kita lihat di perdagangan dan investasi. Pertemuan APEC Business Advisory Council di Indonesia mengusung agenda utama mendorong ekonomi inklusif di kawasan Asia Pasifik. Ini senada dengan tema besar ABAC yaitu Inklusif and Collaborative Growth in the Digital Era dengan sub-tema kebijakan perdagangan inklusif serta mendorong integrasi ekonomi regional. Jadi Indonesia dalam hal pengantasan kemiskinan dan keuangan inklusif kan termasuk negara yang dianggap contoh suksesnya di kawasan Asia. Karena kita bisa melihat bahwa akses keuangan perbankan di Indonesia yang ditargetkan nanti akan 70 persen ada akses ke sektor keuangan sekarang sudah 50 persen. Nah ini jadi contoh supaya diharapkan nanti pengetasan kemiskinan di kawasan APEC ini tidak hanya didorong oleh perengkangan, tapi juga didorong oleh digital financial inclusion. Asia Pasifik Economic Cooperation dengan 21 negara anggota memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, termasuk dalam investasi dan perdagangan. Ini tentunya bisa dimanfaatkan Indonesia yang juga tengah berusaha memacu investasi dan ekspor untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Bank Dunia memproyeksi bahwa di tahun 2019 Asia Pasifik masih akan menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia. Ini juga mengindikasikan bahwa banyak peluang serta potensi kerjasama ekonomi yang bisa terus digali di kawasan ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta